Alat baju jantung Alat bantu untuk kontraksi atau mengumpat jantung Sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh manusia Alat baju jantung ini sendiri dibagi menjadi dua Ada yang sementara dan ada yang permanen Pemilihan alat baju jantung Baik itu sementara atau permanen Itu ditentukan dengan kondisi pasien pada saat terkait Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien dengan alat baju jantung Yang pertama penggunaan ponsel Yang dari meletakkan ponsel yang dalam kode aktif Didekat alat penanaman baju jantung Setelah itu yang kedua Untuk metal detektor atau keamanan Pemeriksaan keamanan yang ada di beberapa tempat di Indonesia Tidak akan mengganggu alat pacu jantung Tetapi bisa mempengaruhi kerusakan dalam jangka panjang Terkait alat tersebut Jadi lebih baik untuk menghindari penggunaan Atau melakukan perjalanan dengan melewati metal detektor Selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan dengan MRI Serta melakukan pengobatan dengan radioterapi Tanda-tanda malfungsi dari alat pacu jantung yaitu Misalnya pasien ini merasa pusing hingga sampai pingsan Kelelahan yang tanpa adanya sebab tertentu Serta adanya nafas damkal dan cepat Selain daripada itu bisa juga terjadi infeksi dengan tanda Kemerahan, nyeri, serta adanya drainase atau cairan yang keluar Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pasien dengan pacu jantung Di antaranya setiap bangun pagi sehari sekali Seorang pasien dengan alat pacu jantung harus memeriksa nadinya Lebih dahulu sebelum melakukan aktivitas lain Jika ada peningkatan denyut nadi 5 kali daripada normal Ataupun lebih rendah 5 kali daripada normal Segera laporkan ke pihak tim medis Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Selain itu, alat pacu jantung yang dipasang di dalam diri seseorang Itu memiliki batas waktu tertentu untuk pemakaian Sehingga perlu prosyek secara bertahap Terkait alat tersebut bisa berfungsi sampai berapa lama Terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!